Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman hari ini mungkin puasa pertama ya teman-teman tapi kita juga tetap masak untuk majikan ya teman-teman hari ini saya mau masak liang pan tau kan liang pan tau kan itu apa liang pan itu kayaknya apa acar gitu loh acar tahu ya mungkin kalau di indonesia namanya tapi disini namanya liang pan karena apa musimnya ini kanas banget hari ini jadi kita pintar-pintar buat menu kan disini ada tiga musim musim dingin musim gugur musim panas kayak gitu ya jadi kita harus pintar-pintar buat masakan buat bagus gitu kan itu airnya udah mendidihkan nanti kita punya kita masukin bahannya bahan utamanya tahu ya teman-teman terus ini apa es batu sama air nanti dengan rendam disini ada daun kumbar ada cabe ada ada gula ada bawang ini ada siang yo itu minyak mijen terus ini ada yang yukau yang yukau itu apa pasirang nah ini kan airnya yang lebih kita masukin ya teman-teman masukin tahunya kita rebus sebentar kayak gitu nanti setelah kita rebus tahunya masukin sini nah itu tahunya kan udah airnya udah apa mendidih ya teman-teman lalu kita angkat tahunya kita angkat kita masukkan ke dalam air es kayak gini kita masukkan ke dalam air es biar enggak terlalu kematangan gitu ya teman-teman Hai kayak gini Hai direndam air es kayak gini temen-temen kalau membuat liang pan acar namanya acar tahu tahu bisa juga bisa diacar enggak timun aja ya teman-teman nah kan ini kita rendam ya kita rendam air es tahu teman-teman ini kan tahu yang sudah saya rendam pakai air es tadi ya lalu kita masukkan semua bahan di sini ada gula gulpas ada ini apa bawang gitu ya terus ada apa ini cabai cabainya sesuai selera ya teman-teman tahu apa-apa sih cabainya enggak mau yang pedas-pedas ini saya masukkan saus tiramnya kayak gini terus minyak wijen siang yu ini namanya teman-teman terakhir kita taburi dengan daun ketumbar ya teman-teman ini terus kita aduk nanti setelah diaduk rata ditaruh di kulkas ya teman-teman terus makanya malam kayak gitu nanti udah dingin jadi makanya itu dingin namanya aja liang pan liang itu dingin pan itu sayur yang enggak dimasak jadinya kayak atar kayak gini kita bisa pakai cabai potongan cabai juga bisa sesuai selera ya teman-teman nanti kalau udah mau makan kita kasih apa itu kawasan kacang ya kacang goreng itu terima kasih semoga bermanfaat ya buat kalian semua bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati